Intro Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79, Panitia Hut RI ke-79 Kecamatan Cikgesal Kabupaten Serang, Banten menyelenggarakan senam bugar dan jalan sehat yang dilaksanakan di lapangan sepak bola Batu Kurung Bendung Baru Pemarayan pada hari Kamis 15 Agustus 2024 dimulai dari jam 07.00 sampai dengan jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Acara tersebut diberiakan bintang tamulut Bitbiskes dan artis dangdut lokal dari kampung Panyabrangan Desa Panyabrangan. Panitia Jalan Sehat dalam rangka menyambut hut RI yang ke-79 menyiapkan doorpress sebanyak 100 hadiah. Di antaranya 2 buah sepeda yang diberikan oleh Bupati Serang, Haji Ratu Tatu Hasana SEMAK. Juga 1 buah sepeda dari camat Cikgesal Lutti Kelana SIP dan 1 buah TP LED dari segmat Cikgesal Imanudin Lutti SPD IMM. 1 buah mesin cuci dari PGRI Kecamatan Cikgesal dan bermacam-macam hadiah lainnya dari Bank BJB dan para sponsor-sponsor yang lain. Acara Jalan Sehat yang diikuti oleh seluruh intansi dari Kecamatan Cikgesal diantaranya seluruh pegawai Kecamatan Cikgesal, Kepolisian Sektor Cikgesal, Koramil Cikgesal, Puskesmas Cikgesal, Kantor Urusan Agama Cikgesal, Organisasi Karang Taluna Kecamatan Cikgesal, UPK Cikgesal, UPT Pertanian Kecamatan Cikgesal, Forum Wartawan dan Lembaga Sekesamatan Cikgesal, para Kepala Desa dan para Staf Sekesamatan Cikgesal, Ibu-ibu PKK Sekesamatan Cikgesal, seluruh sekolah SLTP dan SLTA Sekesamatan Cikgesal, Juga para guru Sekesamatan Cikgesal dan masyarakat Cikgesal kurang lebih diikuti seribu orang. Acara tersebut diawali dengan senam kebugaran yang diiringi musik yang menyenangkan yang dipandu oleh Instruktur Senam Itaros Bita SPD. Dilanjutkan dengan jalan sehat yang dilanjutkan dengan pengundian kupon doorpress. Sampai jumpa! makanan geras selamat menikmati selamat menikmati ketua pelaksana kegiatan HUT RI yang ke-79 Sukma sebagai Kepala Desa Panyabrangan menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah meliput kegiatan kami acara Jalan Sehat dalam rangka HUT RI yang ke-79 ini dan ucapan terima kasih kepada seluruh Kepala Desa sekecamatan Cikrisal yang sudah bisa mengikuti berbagai acara ataupun lomba untuk memeriahkan HUT RI dan dia berharap semoga sampai di ujung kegiatan nanti tanggal 17 Agustus seluruh kegiatan ini tidak ada kendala apapun dan bisa berjalan dengan rancar serta atas HUT RI yang ke-79 di Desa Panyabrangan di lapangan pendung PAU Baruk yang pendungan Pemerayan Baruk Alhamdulillah acara ini berjalan dengan rancar sesuai apa yang diharapkan kita semua Alhamdulillah seluruh Kepala Desa sekecamatan Cikrisal sangat kompak dengan artinya mengisi seluruh kegiatan lomba maupun hal-hal yang lainnya acara-hal lainnya semoga sampai di ujung kegiatan 17 Agustus sampai akhir upacara tidak ada kendala berjalan dengan lancar amin daripada amin itu yang kita harapkan di tempat yang sama camat Cikrisal Lutfi Kelana SIP mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang sudah ikut serta untuk mengikuti rangkaian acara HUT RI di Kecamatan Cikrisal ini juga kepada jejaran panitia HUT RI ke-79 yang sudah sangat luar biasa sekali dan Alhamdulillah kegiatan yang kami selenggarakan di Desa Panyabrangan ini lebih meriah masyarakat lebih antusias kemarin kita mengadakan di lapangan PJKA Cikrisal sekarang di lapangan Bendung baru Desa Panyabrangan dan Insya Allah tahun depan kita akan mengadakan di lapangan stadion mini kita yang baru yaitu di Desa Sukaraja ia menambahkan ucapan terima kasih pula kepada Ibu Bupati Serang yang telah memberikan hadiah untuk doorpress jalan sehat ini yaitu dua buah sepeda dan semoga Ibu Bupati selalu diberikan kesehatan dan keberkahan kepada rakyat-rakyat media yang telah meliput kegiatan rangkaian ulang tahun untuk kemerdekaan publik Indonesia dan kebetulan saya didampingi Pak Ketua Panitia kebetulan Kepala Desa Panyabrangan sebagai tuan rumah kemudian ada Pak Ketua Panyabrangan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada masyarakat ini kelihatan antusias walaupun selama ini kita di Ciklisal kita bertahap tahun ini di Panitia Panyabrangan tahun depan rencannya di Sukaraja Desa Sukaraja Pak di Sukaraja karena ada stadion mini